Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk bun kita buat kue yang simple Tapi rasanya enak Ini bikinnya gampang banget Tinggal diaduk-aduk aja Hasilnya lembut dan enak Ini cocok banget buat kita sajikan Untuk acara arisan maupun untuk acara keluarga Yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya Nah langkah pertama Kita siapkan panci Lalu kita masukkan 225 gram gula aren Bisa juga menggunakan gula merah Tambahkan 1.4 sendok teh garam Kemudian 900 ml santan Ini saya dapatkan dari 1 butir kelapa tua Lalu kita juga tambahkan 3 sendok makan gula pasir Nah ini kita aduk terlebih dahulu Hingga tercampur rata Oke kalau sudah tercampur rata Kita pindahkan ke atas kompor Ini akan kita masak hingga mendidih Dan gula merahnya larut Dan ini sebaiknya sambil kita aduk-aduk ya Supaya santannya nggak pecah Nah kalau larutan santannya sudah mulai mendidih seperti ini Matikan api kompor Kemudian untuk santannya kita tunggu sampai dingin atau suhu ruang Selanjutnya kita siapkan wadah Kemudian kita masukkan 3 butir telur ayam utuh Lalu masukkan juga vanili bubuk Ini saya gunakan 1 saset yang ukuran kecil Kita kocok lepas terlebih dahulu telurnya Kita kocok sebentar saja Hingga telurnya tercampur rata aja Nah kalau sudah seperti ini Kita tuang air gula merah yang sudah dingin Atau sudah suhu ruang Ini sambil kita saring ya Supaya tidak ada kotoran yang ikut masuk Nah ini kita aduk lagi Hingga semua tercampur rata Setelah tercampur rata Kita masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang Atau setara 30 sendok makan Nah ini saya masukkan secara bertahap Ini sambil saya aduk ya Supaya mudah tercampur rata Oke ini saya masukkan semua tepungnya Nah lanjut kita aduk-aduk lagi Sampai tepung terigunya tercampur rata Setelah tepung terigunya benar-benar tercampur rata Terakhir kita masukkan 75 gram margarin Yang sudah dilelehkan sebelumnya Untuk margarinnya sendiri Sudah dalam keadaan dingin ya Atau suhu ruang Nah ini langsung saja kita masukkan semua margarinnya Kedalam adonan Setelah itu kita tinggal aduk-aduk aja Sampai margarinnya benar-benar tercampur rata Dan ini kita pastikan Tidak ada margarin yang mengendap Di dasar adonan ya Nah ini adonannya Sudah tercampur rata Dan ini sudah siap Kita gunakan Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut kita siapkan loyang Olesi dengan minyak goreng tipis-tipis Kalau sudah kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Lalu kita tuang semua adonan ke dalam loyang Kemudian kita akan kukus selama 45 menit menggunakan api sedang Untuk tutup pancinya jangan lupa dialasi dengan kain atau serbet bersih ya Supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan Setelah dikukus selama 45 menit Kemudian kita angkat Dan kita tunggu kuenya sampai benar-benar dingin ya Setelah kuenya dingin Kemudian kita bantu sisir pinggirannya Supaya kuenya nanti mudah lepas Nah kemudian kita keluarkan dari dalam loyang Lalu kita akan potong-potong kuenya sesuai selera Dan disini saya gunakan pisau gerigi yang dialasi dengan plastik seperti ini ya Supaya nanti kuenya tidak lengket saat kita potong Nah ini dia teman-teman Ini kuenya sudah siap kita sajikan Dari teksturnya ini terasa lembut dan kenyal banget Itu teman-teman bisa dilihat ya Ini kuenya lembut Rasanya juga enak Manis, kurih Pokoknya ini teman-teman wajib coba juga ya Oke segitu dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya